Tidak, aku harus segera kembali. Mengetahui situasinya, Feng Hao tidak bisa duduk diam lagi dan berdiri. Jika dia melewatkan kompetisi pendatang baru, dia tidak akan pernah bisa berpartisipasi lagi. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah pencerahan selama setahun, jika Istana Kaisar terus berada di bawah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan statusnya. Bukan ini yang ingin dia lihat. Bagaimanapun, dia memiliki pantom marsial fisik, jadi dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga prestisem Mortal Emperor Mansion. Memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih bertekad. Ia berkata pada Yan Hetai, Saudara senior Yan, bisakah Anda mengizinkan saya melihat susunan kuno teleportasi yang telah hancur? Orang-orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teleportasi arai kuno. Namun, ketika dia memasuki Elysium, Feng Hao mendapat pencerahan. Pada saat itu, itu juga karena bimbingan suara pembakaran dari inti dao miliknya. Entah kenapa, arai kuno teleportasi akan muncul di benaknya hanya dengan sebuah pikiran. Oleh karena itu, dia ingin mencobanya. Oh, mungkinkah adik junior juga mengetahui tentang arai? Mata Yan Hetai bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia perlahan berdiri. Mereka yang dapat memahami diagram tersebut semuanya adalah orang-orang luar biasa. Bakat mereka dalam berkultivasi juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Aku tahu satu atau dua hal. Feng Hao hanya bisa gigit jari. Jika dia tidak bisa memperbaiki teleportasi arai kuno, maka dia mungkin tidak bisa kembali ke Elysium untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemula. Ikuti aku. Gerakan Yan Hetai cepat saat dia membawa Feng Hao ke teleportasi kuno arai. Ketika mereka melihatnya, tentara secara alami membuka jalan, memungkinkan mereka berdua masuk. Arai teleportasi kuno di depan mereka memang sengaja dihancurkan. Untungnya, kejadiannya tidak terlalu serius. Hanya sudut kecil dan beberapa garis saja yang rusak. Saat ini, di area yang rusak, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang gadis muda sedang memperbaikinya dengan hati-hati. Fiu! Melihat adegan ini, Feng Hao menghela nafas lega. Untuk beberapa alasan, dia merasa bisa memperbaiki teleportasi arai kuno. Adik laki-laki, bagaimana kabarnya? Yan Hetai bertanya dengan gugup. Bagaimanapun juga, kota neter tersegel menderita kerugian terbesar ketika arai kuno teleportasi dihancurkan. Saya dapat mencoba. Feng Hao menganggup padanya dan bibirnya membentuk senyuman percaya diri. Baiklah, ikut aku. Sedikit kegembiraan melintas di mata Yan Hetai. Dia membawa Feng Hao ke belakang tetua berambut putih dan memanggil dengan hormat. Guru besar Shen. Apa itu? Setelah memanggil Yan Hetai beberapa kali, lelaki tua bernama Grand Master Shen akhirnya menoleh dan berbicara dengan nada yang sangat tidak sabar. Dia sama sekali tidak menghormati Yan Hetai karena dia adalah penguasa kota. Master Shen adalah orang yang bertanggung jawab menjaga formasi teleportasi di kota Sealet Neter. Meskipun dia tidak bisa mengatur formasi teleportasi sendiri, dia masih mampu mengatasi beberapa kesalahan kecil. Namun, dia tidak berdaya menghadapi kerusakan sebesar itu. Eh. Sudut mulut Yan Hetai bergerak sedikit, tapi dia dengan cepat bereaksi. Dengan wajah penuh senyuman, dia berkata, Tuan Shen, saya membawakan seseorang untuk Anda. Mungkin dia bisa membantu. Itu dia. Grand Master Shen mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Feng Hao. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik saat dia memalingkan wajahnya dan fokus mengutak atik pecahan arai di tangannya. Tuan Kota Yan, kamu tahu bahwa kakekku tidak suka diganggu. Saat Yan Hetai hendak mengatakan sesuatu, wanita muda itu menyelanya dengan suara sedingin es. Dia mengenakan kemeja merah mawar dengan sulaman bunga plum di bagian depan dan rok satin hijau merak dengan bunga willow menangis. Dia juga mengenakan kain kasa sutra ungu yang disulam dengan kulit tikus abu-abu. Rambut hitam mulusnya digulung menjadi sanggul unik dan ada karakter batu biru emas murni, umur panjang, yang dimasukkan ke pelipisnya. Kulitnya yang halus dihiasi dengan gelang emas murni bertatahkan perak. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang rumbai panjang dan terdapat bungkusan brokat kuning dengan ratusan kupu-kupu di atasnya. Dia mengenakan sepasang sepatu tidur satin bersulam putih. Kulitnya krem dan alisnya seperti ngengat. Dia juga cantik langka. Namun, ada ekspresi sedingin es di wajahnya dan dia memancarkan aura acuh-ta'acuh yang membuat orang-orang menjauh dari jarak ribuan mil. Ini. Yan Hetai sepertinya mengetahui sifat Grandmaster Sen. Dia berdiri di sana dan berada dalam dilema. Grandmaster Sen, mungkinkah kamu dapat memperbaiki susunan teleportasi ini? Ekspresi Feng Hao membeku dan dia langsung berjalan ke depan. Nada suaranya menunjukkan sedikit arogansi saat dia berbicara kasar. Seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan kerendahan hatinya sebelumnya. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Sebelum Grandmaster Sen dapat berbicara, wanita muda itu berdiri dengan suara, hu, dan memarahi Feng Hao. Wajah cantiknya dipenuhi permusuhan. Namun, tidak peduli betapa sombongnya dia, Feng Hao bahkan lebih sombong darinya. Dia langsung mengabaikan keberadaannya dan pandangannya tertuju pada Grandmaster Sen, yang telah mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa memperbaiki susunan teleportasi ini, tapi apa menurutmu bocah nakal seperti mu bisa? Mata Grandmaster Sen dipenuhi amarah. Dia melirik Yan Hetai, yang memiliki senyum malu di wajahnya, sebelum dia dengan dingin berkata kepada Feng Hao. Anak kecil seperti itu, bahkan jika dia berspesialisasi dalam dao formasi rune sejak dia berada di dalam rahim ibunya, mustahil baginya untuk memperbaiki susunan teleportasi yang rusak. Oleh karena itu, kata-katanya tidak sopan sedikitpun. Tentu saja bisa. Di bawah tatapannya, mata Feng Hao dipenuhi dengan arogansi. Nada suaranya arogan dan mendominasi. Dalam sekejap, sepasang kakek dan cucu ini terpana. Menghadapi orang sombong yang berpikir bahwa orang lain tidak bisa dibandingkan dengannya, satu-satunya cara adalah memamerkan kekuatannya. Kalau tidak, sama sekali tidak ada cara untuk membuatnya berkompromi. Siapkan bahan untukku memperbaiki susunannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, Feng Hao berjongkok dan melihat area yang rusak. Wajah halusnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Batu kekosongan, seratus tanah liat ilahi penyempurnaan. Serangkaian bahan keluar dari mulut Feng Hao, menyebabkan mata Grandmaster Shen melebar. Tampaknya meskipun pemuda di depannya tidak dapat memperbaiki susunan teleportasi, dia pasti seseorang yang sangat berbakat dalam rune formasi. Selain itu, dia melihat semacam kepercayaan pada Feng Hao. Sepertinya dia benar-benar bisa memperbaiki rune arai yang rusak. Saat dia memikirkannya, dia mengeluarkan materi yang disebutkan Feng Hao dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Anda. Namun, gadis muda di sampingnya sangat marah. Dia dengan marah menginjak kakinya. Kakek, kenapa kamu ikut dengannya? Dia cemberut pada Grandmaster Shen dengan sikap genit. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya, yang awalnya bahkan tidak peduli dengan penguasa kota, memperlakukan pemuda seperti ini. Nak, perhatikan baik-baik. Grandmaster Shen bahkan tidak menoleh. Pandangannya tertuju pada gerakan Feng Hao. Matanya yang awalnya keruh menampakkan cahaya terang. 1332. Adegan berikut tidak hanya mengejutkan wanita muda itu, tetapi juga mengejutkan penguasa kota, Yan Hetai. Matanya membelalak tak percaya. Master Shen, yang merupakan orang paling arogan di kota Seletneter, yang bahkan tidak memberikan mukanya kepada Yan Hetai, penguasa kota, saat ini sedang sibuk membantu seorang pemuda berusia 20-an. Terlebih lagi, sikapnya sangat penuh hormat, seolah-olah dia hanyalah seorang pesuruh. Dia tidak lagi memiliki kesan seorang master. Mereka berdua tenggelam dalam pekerjaan mereka, sama sekali mengabaikan tatapan heran dari yang lain. Mungkinkah, dia benar-benar bisa memperbaiki susunan teleportasi? Setelah beberapa saat, Yan Hetai akhirnya sadar kembali. Saat dia melihat Feng Hao, yang terus-menerus mencampurkan bahan-bahan dan secara tidak sopan memberikan perintah kepada guru Shen, Yan Hetai benar-benar bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai Feng Hao. Saat ini, sikap Feng Hao sangat rendah hati. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda? Nak, tunggu apa lagi? Cepat bantu! Saat wanita muda itu dalam keadaan linglung, Tuan Shen tiba-tiba berbalik dan memelototinya sambil memarahinya. Segera setelah itu, karena instruksi Feng Hao, dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan membungkus saat dia berangkat kerja. Oh! Meskipun wanita muda itu sangat enggan, dia tetap menyeret kakinya dan berjalan mendekat. Kamu, giling kedua bahan ini secara merata dan campurkan keduanya dengan perbandingan 3 banding 1. Feng Hao menoleh. Ketika dia melihatnya, dia dengan tidak sopan memberinya perintah dan melemparkan kedua materi itu padanya. Sebelum dia bisa marah, Feng Hao kembali mengutak atik materi di tangannya. Anda, wanita muda itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Namun, setelah dipelototi oleh guru Shen, dia dengan marah kembali bekerja. Dia mengerutu, Jika kamu tidak dapat memperbaiki susunan teleportasi ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Meskipun dia marah pada Feng Hao, dia tidak berani diganggu, dan dengan cepat membenamkan dirinya di dalamnya. Selanjutnya, wanita muda itu merasa bahwa pemuda di depannya tidak sedang berpura-pura. Selain itu, dia sangat profesional. Dia bahkan menunjukkan banyak kekurangan kakeknya. Kombinasi bahan-bahannya juga sangat menuntut. Dia mengejar kesempurnaan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, dia harus bersiap lagi. Sepertinya dia adik junior yang sangat misterius. Yan Hetai memperhatikan dari samping. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus adik junior di depannya ini. Seolah-olah adik laki-laki ini diselimuti lapisan kabut, menyebabkan dia tidak dapat melihat menembus dirinya. Dia sangat terburu-buru untuk kembali ke turnamen pendatang baru. Mungkinkah dia benar-benar percaya diri? Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat rumor yang menyebar dari Suan Ming Sky. Master Pandai Besiklan Manusia, Hao Tian, telah memimpin delapan siswa muda ke dalam makam master seni bela diri Void sebelumnya. Salah satu dari mereka masih sangat muda, dan budidayanya hanya di puncak Wu Huang. Namun, dia mampu menekan tiga anggota muda organisasi abadi. Dia bahkan menipu Yang Mulia dari klan Bulan Dingin. Pada akhirnya, dia pergi di bawah perlindungan seorang wanita misterius berpakaian putih. Meskipun tidak ada yang tahu apakah Yang Mulia telah berhasil melewati hukuman surgawi, bahkan jika dia tidak mati, kondisinya tidak akan baik. Hukuman surgawi adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Seorang kultifator delapan cakra. Memikirkan hal ini, Yang Hetai tampak sedikit bersemangat. Meski nama pemuda itu tidak diketahui, satu-satunya hal yang pasti adalah dia pasti berasal dari klan manusia. Seorang kultifator delapan cakra. Jika dia benar-benar bisa melewati hukuman surgawi, itu berarti klan manusia akan segera memiliki ahli super. Seorang kultifator delapan cakra tidaklah sederhana. Seorang kultifator delapan cakra yang bisa melewati hukuman surgawi secara alami bahkan lebih luar biasa. Aku ingin tahu apakah orang itu adalah anggota Istana Kaisar Manusia. Pandangannya tertuju pada Feng Hao, dan dia merasa sedikit curiga. Karena orang dalam rumor tersebut memiliki fisik dengan atribut petir ekstrim. Namun, Feng Hao saat ini memiliki budidaya sagevana, sementara orang itu berada di puncak Wu Huang. Namun, ada banyak kesamaan di antara keduanya. Karena jika orang itu melewati hukuman surgawi dari delapan cakra, dia pasti tidak akan merasakan tekanan apapun ketika dia menjadi seorang sagevana. Memikirkan hal ini, Yan He Tai segera merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bahkan napasnya menjadi cepat, dan pupil matanya sedikit melebar. Namun, dia tidak mengganggunya atau bertanya pada Feng Hao. Dia berdiri di samping dan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Dia sangat menyadari pentingnya seorang kultifator delapan cakra bagi Istana Kaisar Manusia, atau bahkan bagi seluruh klan manusia. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Dan jika identitasnya terungkap, kemungkinan besar dia akan dicekik di buayan. Setelah setengah hari, di bawah kerjasama Feng Hao, Master Shen, dan cucunya, sudut formasi yang rusak telah diperbaiki. Satu-satunya yang tersisa adalah memperbaiki rune formasi. Ini juga merupakan langkah terakhir. Ini, Tuan, apakah Anda ingin memperbaiki rune formasi? Tuan Shen tidak peduli dengan keringat didahinya saat dia bertanya pada Feng Hao dengan nada hormat. Selama proses ini, dia sangat yakin. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini tahu begitu banyak, dan persyaratannya bahkan lebih ketat daripada persyaratannya. Biasanya, jika ada bagian kecil yang hilang dari formasi kuno, selama rune tidak rusak, dia bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, dia cukup familiar dengan bahan yang digunakan untuk membangun formasi kuno teleportasi. Namun, jika dibandingkan dengan permintaan pemuda sebelumnya, dia merasa semua yang dia lakukan sebelumnya terlalu kasar. Ya, wajah Feng Hao serius saat dia menganggup dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Kalian berdua mundur dulu. Faktanya, dia hanya mencatat langkah-langkahnya ketika Huang Tianyun sedang menyiapkan formasi, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar berguna. Berdengung. Setengah jam kemudian, dengan suara mendengung, tanda pada formasi kuno teleportasi menyala satu per satu. Aura sederhana dan agung menyebar, sangat halus dan menakjubkan. Ini benar-benar diperbaiki. Wanita muda itu tercengang ketika dia melihat mulut kecilnya yang berkilau dan bening terbuka dan tertutup, dan lidahnya agak keluh. Kesombongan dan ketidakpedulian sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Tuan. Tuan Shen berdiri di sana karena malu. Dia merasa tidak berdaya. Saya minta maaf, kata guru Shen. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pemuda seperti itu benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki formasi kuno teleportasi. Ia bahkan merasa pemuda ini bisa membentuk formasi baru. Tidak apa-apa. Feng Hao tersenyum padanya. Dia berdiri di barisan teleportasi dan berkata kepada Yan Hetai, Saudara senior Yan, saya akan pergi sekarang. Namun, jika memungkinkan, mohon jaga seseorang bernama Kuan Yong di kota Lanjiang. Kakak senior, dia dari Akademi Surgawi. Di bawah tatapan kaget guru Shen dan cucunya, tubuh Feng Hao diliputi oleh cahaya menyelaukan dari formasi kuno teleportasi. 1333. Aku mendengar bahwa orang-orang dari Istana Sembilan Neter datang ke Akademi Batas Surga kita dan menghalangi siswa baru di pintu masuk Aula Bela diri suci. Ya, ku dengar siswa baru dari tiga akademi lainnya telah dikalahkan. Sepertinya Istana Kaisar kita akan berada di bawah lagi. Saat Feng Hao keluar dari susunan teleportasi, diskusi di sekitarnya memasuki telinganya. Segera, wajahnya menjadi dingin dan tanpa sadar langkah kakinya semakin cepat. Selanjutnya, dia berjalan ke arah Aula Bela diri suci. Pintu masuk Aula Bela diri suci sudah dikelilingi oleh banyak orang. Sekilas, Feng Hao melihat Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing berdiri di pintu masuk. Melihat mereka baik-baik saja, bibir Feng Hao melengkung sedikit saat dia merasa lega di hatinya. He he, tampaknya Istana Kaisar telah merekrut cukup banyak siswa, baik, kali ini. Metode Istana Kaisar memang luar biasa. Menghadapi siswa yang, baik, seperti itu, aku akan dikalahkan. Biarpun aku kalah, aku rela kalah, haha. Beberapa suara sarkastik datang dari kerumunan. Mereka semua menekankan kata, baik. Terlebih lagi, mata kelima murid Istana Sembilan Neter juga dengan tidak hati-hati menyapu sosok Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Mata mereka dipenuhi gairah. Ada tiga di antaranya, masing-masing dengan kecantikan berbeda. Selama itu laki-laki, mustahil baginya untuk tidak tergerak. Segera, lengkungan di sudut mulut Feng Hao, yang berdiri di belakang kerumunan, membeku. Ekspresinya sangat dingin. Petir putih keperakan melintas di matanya saat gelombang niat membunuh menyebar. Siapapun yang berani mempunyai pikiran tidak setia terhadap istrinya tidak akan sopan padanya. Itu adalah skala kebalikannya, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja kamu akan kalah, dan kamu akan kalah telak. Saat kelima murid Istana Sembilan Neter sedang tertawa, sebuah suara sedingin musim dingin datang dari belakang kerumunan. Dalam sekejap, tawa mereka terhenti dan wajah mereka dengan cepat menjadi gelap. Awalnya, mereka sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa Istana Sembilan Neraka telah mengirim mereka untuk menguji air. Namun, ketika mereka memikirkan keberadaan orang itu, mereka tidak punya pilihan selain keluar. Jadi, ketika mereka berjalan mengitari tiga aula lainnya, mereka sangat kejam. Kali ini, ketika mereka melihat tiga wanita cantik yang tiada tarannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda mereka. Siapa sangka ternyata ada orang yang berani ikut campur dalam urusannya. Jika itu adalah pertarungan antara orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak akan takut pada siapapun. Jika generasi siswa yang lebih tua mengambil tindakan, bukan berarti Istana Neraka tidak punya siapa-siapa untuk dihadapi. Kakak Hao. Ketika mereka berbalik, tiga teriakan terkejut terdengar dari belakang mereka. Selanjutnya, gelombang aroma melintas. Semua orang melihat tiga wanita cantik seperti Dewi berlari menuju seorang pria muda yang berdiri di belakang kerumunan. Terlebih lagi, di bawah tatapan takjub semua orang, mereka melemparkan diri mereka ke dalam pelukan pemuda itu. Dalam sekejap, mata semua orang dipenuhi rasa cemburu. Mata kelima siswa dari Istana Sembilan Neter dipenuhi kabut. Hanya orang suci fana tingkat pertama dengan tubuh tiang petir. Setelah meliriknya sekilas, rasa jijik muncul di mata mereka saat sudut mulut mereka melengkung menjadi lengkungan sedingin es. Dia akhirnya kembali. Setelah melihat sosok di kejauhan, Xie Yandong, Gehong dan Su Emo tidak bisa menahan nafas lega. Haha, Feng Bocah, kamu akhirnya kembali. Saat Feng Hao hendak memiliki waktu pribadi dengan Joan of Arc dan dua lainnya, sebuah suara menggelegar terdengar dan menyebar ke seluruh jalan. Di saat yang sama, tubuh ketiga gadis itu sedikit menegang. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa ini adalah tempat yang ramai. Mereka segera menarik diri dari pelukan Feng Hao dan dengan diam-diam mendorongnya menjauh. Wajah cantik mereka memerah ketika mereka berdiri di sana, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Meskipun mereka tidak sabar untuk selalu berada di sisi Feng Hao dan tetap bersamanya, situasi saat ini jelas tidak cocok. Berengsek. Feng Hao baru saja berada di tengah percakapan penuh gairah dengan ketiga gadis itu. Kini suasananya dirusak oleh suaranya yang keras, dia langsung marah. Dia dengan tajam memelototi seseorang. Tatapan dinginnya segera membungkam seseorang itu. He he. Xie Yandong tertawa aneh. Dia menatap seseorang di sampingnya dan berkata dengan nada sombong, Aya, sepertinya otot dan tulang seseorang pasti terasa gatal. Seseorang perlu memijat dan mencubitnya. Orang ini masih belum belajar dari kesalahannya. Ayo pergi. Setelah menahan emosinya, ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia memegang tangan kecil Johan of Arc dan berjalan menuju lima siswa istana sembilan neter yang berdiri di depan pintu masuk aula bela diri suci. Itu dia. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkinkah dia mengasingkan diri? Beberapa orang mengenali Feng Hao dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, Feng Hao sebelumnya telah mengalahkan Seng Yang Wen dan meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada banyak orang. Terlebih lagi, kelompok orang ini adalah murid senake Skorpion Willow. Bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Dia hanyalah orang suci fana orde pertama. Huh. Beberapa orang menghela nafas dalam hati. Awalnya, mereka masih memiliki harapan di hati mereka karena ada seseorang yang bisa mengalahkan Seng Yang Wen. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah orang suci fana orde pertama dengan atribut petir ekstrim, harapan dalam hati mereka tidak diragukan lagi padam. Apa yang baru saja kamu katakan? Pria botak yang berdiri di tengah menunjukkan kilatan tajam di matanya saat dia mendekati Feng Hao. Aura yang menyebar dari tubuhnya sangat dingin, membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka. Ku bilang, kamu akan dikalahkan, dan kamu akan dikalahkan secara menyedihkan. Di depannya, Feng Hao menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh ekspresi galak di wajah pria botak itu saat dia berbicara lagi dengan santai. Meskipun dia tidak bisa melihat dunia pria botak itu, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkannya. Membual yang tidak tahu malu. Tiba-tiba, seorang pria kurus dan tinggi di samping pria botak itu bergegas mendekat. Gelombang aura menekan Feng Hao, ingin membodohi Feng Hao di sini. Oh. Di tubuh Feng Hao, ada lapisan ketajaman tak kasat mata yang mematikan aura yang masuk. Dia perlahan mengalihkan pandangannya dan dengan acuh tak acuh menatap pria kurus dan tinggi itu. Tiba-tiba, kilatan dingin berwarna putih keperakan melintas di matanya dan aura besar yang dapat menghancurkan langit dan memusnahkan bumi tiba-tiba terdorong mundur. Buk-buk-buk. Merasakan aura yang bahkan membuat jiwa bergetar, lalu menatap sepasang mata yang dipenuhi kehancuran, wajah pria kurus itu menjadi pucat pasi. Dia langsung mundur tiga langkah dan berdiri di sana. Wajah aslinya yang pucat telah berubah sedikit ungu, dan matanya juga berubah menjadi merah, dipenuhi dengan cahaya seperti binatang. Saya akan membunuhmu. 1334. Kamu tidak berhak melakukan itu. Melihat pria kurus yang dipegang oleh pria botak itu, Feng Hao sedikit mengangkat dagunya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik, dan kata-katanya penuh dengan rasa jijik. Sekarang Istana Kaisar Fana telah kehilangan banyak prestise, sudah waktunya bagi mereka untuk membangun kekuatan mereka. Jadi, dia secara alami tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Terlebih lagi, hanya berdasarkan tindakan mereka berlima, Feng Hao sudah berpikir untuk menghajar mereka. Mari kita mulai dengan kalian. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao tanpa ada yang menyadarinya. Dia percaya bahwa identitasnya sebagai seorang kultifator delapan aperture akan segera terungkap. Maka, dia tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Ia tahu kelompoknya sudah lama dicurigai. Lagi pula, mustahil menyembunyikan jumlah orang dan penampilan mereka. Oleh karena itu, sebaiknya dia memanfaatkan kompetisi besar matahari terbit ini untuk mengumumkan identitasnya. Jika mereka ingin memprovokasi saya, datanglah. Seorang kultifator delapan bukaan, bahkan di era mitologi, adalah seorang ahli mutlak. Di era sekarang, mereka adalah lawan yang lebih langka. Kakak Leng, jangan hentikan aku. Aku pasti akan mencabik-cabiknya hari ini. Tak ayal, yang dikatakan Ji Hao hanyalah menuangkan sesendok minyak ke api amarah pria kurus itu. Aura dingin keluar dari tubuhnya bersamaan dengan suara deru, terdengar seperti lolongan hantu dan lolongan serigala dari neraka. Cukup menakutkan. Jelas sekali bahwa pria kurus ini adalah orang berdarah murni dari alam sembilan neter. Dia memiliki energi sembilan neter yang luar biasa, itulah sebabnya dia bisa begitu tidak terkendali. Dia tidak terkendali karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. He he. Menghadapi orang yang begitu marah, Feng Hao mencibir dan berpura-pura melirik mereka dengan pandangan menghina. Di Akademi Surgawi, pertempuran tidak diperbolehkan di luar area yang ditentukan. Jika tidak, kasus yang serius akan mengakibatkan dikeluarkannya langsung dari Akademi. Jika bukan karena aturan ketat ini, Akademi Surgawi sudah lama musnah dalam pertarungan antarsiswa. Bajingan, berhenti sekarang juga. Melihat pria kurus itu benar-benar akan bergerak, pria botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menekan pria kurus itu. Saudara Leng, kenapa kamu melakukan ini? Pria kurus itu memandangnya dengan rasa takut ketika dia bertanya dengan marah. Matanya dipenuhi kengganan. Dari sudut pandangnya, jika bukan karena pria berkepala botak yang menghalanginya, dia pasti sudah membelah bocah menyebalkan ini menjadi dua. Apakah kamu ingin mati? Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertarung. Pria botak itu memelototinya. Dia sangat ingin mencekik orang ini sampai mati di sini. Akademi Surgawi memiliki aturan bahwa jika seseorang berani bertarung di tempat umum, bahkan jika siswa lain langsung membunuh orang itu, mereka tidak dapat menyalahkan siapapun. Dia, seorang pendatang baru, bertindak lancang di sini. Bukankah itu berarti mencari kematian? Ini. Kemarahannya perlahan meredah. Baru pada saat itulah pria kurus itu menyadari bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya jelas-jelas dipenuhi dengan niat buruk. Mereka seperti serigala dan harimau. Pria kurus itu bergidik tanpa sadar memikirkan hal itu. Jika dia benar-benar menyerang sekarang, dia mungkin akan diledakkan oleh orang-orang ini. Memprovokasi Institut Kutub Surga sudah cukup untuk membuat para siswa senior tidak senang. Jika mereka menemukan alasan lain untuk menyerang, tentu saja mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Harus kuakui mulutmu sangat kuat. Pria botak itu berkata kepada Feng Hao dengan wajah muram. Matanya sedingin sembilan neraka api penyucian, menakutkan pikiran orang. Apakah begitu? Feng Hao tidak marah. Sebaliknya, ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Kata-katanya bahkan lebih provokatif. Huff. Pria botak itu mendengus penuh kebencian. Aku adalah murid baru Istana Sembilan Neter. Kali ini, aku di sini untuk meminta nasihat dari murid baru di institutmu. Aku ingin tahu apakah kalian berani menerima tantanganku. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa Feng Hao dan yang lainnya tidak akan berani menerima tantangannya. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Feng Hao tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sampingnya, Joan of Arc dan dua gadis lainnya menatap profil sampingnya dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi kegilaan. Suami mereka telah kembali. Terlebih lagi, dia telah menerobos ke alam malaikat Vana. Artinya dia telah berhasil membuka lubang kedelapannya. Dia memang yang paling menonjol. Dalam hati ketiga gadis itu, seolah-olah mereka baru saja makan madu. Hal ini membuat orang-orang yang melihatnya semakin iri. Di mata mereka, bagaimana orang biasa bisa memiliki tiga wanita cantik sekaligus. Belum lagi lima orang dari Istana Sembilan Neter, bahkan orang-orang dari Institut Infiniti Surga pun tidak senang. Semua kubis yang bagus diberikan kepada babi. Pada akhirnya, kamu masih belum punya nyali untuk menerima tantanganku. Tria botak itu mengerjitkan mulut dengan jijik. Penghinaan di matanya semakin meningkat. Ia bahkan melirik ke arah Joan of Arc dan dua gadis lainnya, seolah sedang berusaha memamerkan kekuatannya. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tampak marah sama sekali. Di bawah tatapan terkejut pria botak itu, dia berkata perlahan, mengapa saya melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat apapun. Manfaat. Mata pria botak itu sedikit menyipit. Dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak mengerti apa yang dipikirkan pria di depannya. Saya tidak suka bekerja tanpa bayaran. Jika Anda ingin menantang saya, itu sangat sederhana. 100 kredit perputaran. Apakah Anda berani? Feng Hao mengangkat satu jari dan melambaikannya di depan mata pria botak itu. Nada suaranya penuh ejekan. He he. Setelah mendengar ini, Xie Yandong dan Long Yue Guan, yang berdiri di pintu masuk, tidak bisa menahan tawa yang aneh. Bahkan Ge Hong yang mantap berdiri di sana dengan ekspresi penuh harap. Mereka telah menyaksikan kekuatan Feng Hao di dalam kubur. Meskipun lima orang di depan mereka tidak buruk, mereka sebanding dengan anggota muda organisasi abadi. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Mungkin hanya badan kaisar neter tertinggi yang bisa menimbulkan masalah bagi Feng Hao sekarang. 100 kredit perputaran. Hal ini menyebabkan siswa senior di sekitarnya mengungkapkan tatapan heran saat mereka memandangnya dengan takjub. Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu percaya diri. Lima orang. Itu 500 kredit. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Sudah cukup baginya untuk tinggal di tempat pencerahan untuk waktu yang lama. Bisakah dia kalah? Namun, banyak orang tiba-tiba teringat bahwa orang ini sepertinya telah memberi Seng Wen yang 100 pujian. Terlebih lagi, sepertinya dia adalah murid baru terbaik di Istana Kaisar Fana. Kelima siswa dari Istana Sembilan Neter menjadi tenang setelah mendengar ini. Mereka tidak bodoh. Jika seorang mahasiswa baru bisa memperoleh SKS sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, itu membuktikan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat mereka semakin ragu. 1335 Menurut situasi di permukaan, Feng Hao terlalu biasa. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Surga Suci. Namun, dia masuk dan bahkan berani menghadapi mereka berlima. Hal ini membuat hati kelima siswa dari Istana Sembilan Neter berdebar kencang. Namun, tidak ada jalan keluar bagi mereka saat ini. Mereka lah yang memprakarsai tantangan tersebut. Bagaimana mereka bisa menolak syarat orang lain? Jika mereka menolak, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Oleh karena itu, mereka harus menerimanya meskipun mereka tidak mau. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambil masing-masing 100 poin akademis? Jangan bilang kalian bahkan tidak punya 100 poin akademis. Saat mereka merasa malu dan cemas, sebuah suara mengejek terdengar di telinga mereka. Segera, ekspresi mereka berlima berubah menjadi jelek. Seperti kata pepatah, jangan pukul mukanya. Mengapa orang ini secara khusus memukul wajahnya? 100 poin akademik adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang siswa baru yang bahkan belum setahun berada di sini. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkannya? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak poin akademis meskipun mereka menjalankan misi. Haha! Si Ye Yandong dan Long Yue Guan, yang berdiri di pintu masuk aula bela diri suci, tertawa liar. Tawa mereka dipenuhi dengan ejekan, menyebabkan mereka berlima ingin langsung mencabik-cabik kedua orang ini. Of! Jadi itu adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa bertaruh. Heh! Kupikir itu adalah pukulan besar. Jadi ternyata, He he! Cek cek! Jadi mereka adalah elit baru dari Istana Sembilan Neter. Menurutku mereka tidak sehebat itu. Segala macam ejekan datang dari segala arah, menyebabkan wajah kelima siswa dari Istana Sembilan Neter berubah menjadi hijau dan putih. Mereka begitu cemberut hingga ingin muntah darah. Nak, jangan bilang kamu bisa mengambil 100 poin akademis. Pria kurus itu tidak tahan lagi. Dia mengatupkan giginya saat dia mencaci maki Feng Hao. Matanya dipenuhi bekas darah. Itu terlalu menyesakkan. Dia sangat tertekan sehingga dia ingin bunuh diri. Saat dia berbicara, tubuhnya gemetar karena marah. He he! Feng Hao mendengus dengan jijik. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya karena kalian tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Saat dia berbicara, dia membalik tangannya dan liontin giyok identitas muncul di tangannya. Di dalam liontin batu giyok, seolah-olah ada langit berbintang di dalamnya yang berkedip-kedip secara membingungkan dan padat. 201 kredit. Seseorang di sampingnya berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lagipula, hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi di Aula Bela Diri Suci terakhir kali. Meskipun beberapa orang tahu bahwa murid Liu Chanyan mengalahkan Seng Yang Wen, tidak banyak yang tahu bahwa pemuda di depan mereka lah yang melakukannya. Oleh karena itu, banyak orang yang terkesiap ketika melihat seorang mahasiswa baru dengan nilai lebih dari 200 SKS. Dialah yang mengalahkan Seng Yang Wen. Sebuah suara menghilangkan keraguan semua orang. Segera, terdengar banyak teriakan kejutan. Ternyata orang ini adalah murid nomor satu di Mortal Emperor Manor. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Ekspresi marah di mata banyak orang menghilang. Bagaimanapun, Seng Yang Wen memang salah satu yang terkuat di antara mereka. Seorang siswa baru mampu mengalahkannya di level yang sama. Ini cukup membuktikan bahwa murid baru ini luar biasa. Meskipun lima siswa dari Istana Neraka tidak tahu siapa Seng Yang Wen, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu lawan yang tangguh berdasarkan fakta bahwa Feng Hao mampu mengambil 200 kredit. Namun, tidak satupun dari mereka yang berniat mundur. Mereka merasa semakin marah. Jika bukan karena kehadiran tuan itu di antara para siswa yang baru diterima sebagai mahasiswa, murid nomor satu di Istana Kaisar Fana pastilah salah satu dari mereka berlima. Oleh karena itu, mereka masih merasa jijik ketika mendengar bahwa Feng Hao adalah murid nomor satu di Istana Kaisar Fana. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Mortal Emperor Manor semakin lama semakin sunyi. Bahkan orang sepertinya bisa menjadi murid nomor satu di Istana Kaisar Fana. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Feng Hao sengaja melambaikan Leontine Giok di tangannya di depan mereka. Sudut bibirnya melengkung tinggi. Sebenarnya, melihat seseorang mengalami kemunduran bukanlah hal yang buruk. Kamu, kamu. Ria kurus itu sangat marah hingga dia muntah darah. Wajahnya membengkak hingga berubah menjadi sedikit ungu. Bahkan lubang hidungnya mengeluarkan gas putih. Empat orang lainnya juga menatap Feng Hao dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Mereka memiliki keinginan untuk mencabik-cabiknya menjadi ribuan bagian. Beri aku penghargaanmu dulu. Pria botak itu dengan cepat menahan amarah di hatinya dan mengeram pada mereka berempat. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Setelah menyatukannya, Leontine Giok pria botak itu akhirnya memiliki 104 kredit. Hanya 100 kredit. Jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menantangku. Namun, ketika mereka akhirnya menghela nafas lega, Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Suaranya langsung membuat marah mereka berlima. Lupakan saja, karena kalian tidak bisa mengeluarkannya. Ayo masuk. Feng Hao dengan santai melambaikan tangannya seolah dia tidak melihat kemarahan yang mengamuk di mata mereka. Dia menarik tangan lembut Joan of Arc dan berjalan ke olah bela diri suci dengan busur aneh tergantung di sudut mulutnya. Hei hei, Feng kecil. Long Yue Guan datang untuk menyambut mereka, tapi dimelototi oleh Feng Hao. Dia hanya bisa berdiri di sana sambil menggaruk kepala dan tersenyum malu. Dia tidak lupa bahwa orang ini baru saja merusak rencananya. Kamu benar-benar kembali pada waktu yang tepat. Xie Yandong melangkah maju dan memukul Feng Hao. Kekhawatiran aslinya telah hilang tanpa jejak. Delapan cakra. Mengapa cuaca masih condong ke arah Asura Manor? Su Emo, yang berdiri di belakang, bergumam pelan. Bintang-bintang di matanya meredup. Dia baru saja menghitung hasil dari kemajuan baru ini, namun dia menemukan bahwa masih belum ada perubahan cuaca. Dengan kata lain, masih ada keberadaan di Asura Manor yang dapat menekan fisik Raja Neraka Tertinggi dan delapan cakra. Tunggu. Ketika Feng Hao dan yang lainnya hendak memasuki aulah bela diri suci, pria botak itu memanggilnya. Kenapa? Kamu tidak berani? Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, senyuman mengejek muncul di wajahnya saat dia berbalik dan menatapnya dengan ejekan. Dalam pertarungan di level yang sama, dia yakin bahwa kecuali monster tua itu, dia akan mampu mengatasinya. Huff. Pria botak itu mendengus dan berkata, kami bersaing dalam kekuatan secara keseluruhan, jadi tentu saja kami tidak bisa pergi ke aulah bela diri suci. Sampai jumpa di lapangan bela diri langit. Setelah mengatakan itu, mereka berlima memelototi Feng Hao, berbalik dan terbang ke kejauhan. 1.336 Sky Martial Arena berbeda dari Secret Martial Hall. Di Sky Martial Arena, tidak ada batasan pada ranah kultivasi seseorang. Setiap arena membentuk ruang khusus yang tidak akan merusak apapun di dunia luar karena pertempuran tersebut. Sky Martial Arena adalah tempat para siswa Elysium berkompetisi. Terlebih lagi, hanya ada satu Sky Martial Arena di seluruh Elysium. Letaknya di lembah antara Istana Kaisar Fana, Istana Sembilan Neter, dan Istana Asura. Setelah penjelasan dari Xie Yandong dan yang lainnya, Feng Hao akhirnya memahami lokasi dan penggunaan lapangan bela diri langit. Seketika, lengkungan samar menggantung di sudut mulutnya. Ia tahu betul bahwa pembahasan tentang kekuatannya telah membuat pria botak itu merasa bersalah. Itu tidak sepenuhnya karena kredit akademik. Alasan utamanya adalah dia tidak boleh kehilangan muka jika kalah. Oleh karena itu, pria botak itu berubah pikiran di menit-menit terakhir dan mengusulkan untuk berkompetisi di Sky Martial Arena. Dengan cara ini, dia akan mendapat keuntungan besar. Bukan karena dia bertindak tanpa malu-malu. Hanya saja turnamen pendatang baru pada awalnya adalah kompetisi kekuatan seseorang secara keseluruhan. Saudara Hao, pria botak itu sudah menjadi orang suci Fana Orde Kedua. Yan Qing dengan gugup mengingatkan Feng Hao. Jangan khawatir. Feng Hao menepuk tangannya yang seperti batu giok untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, dia memanfaatkannya dan menikmati kulit halusnya. Hal ini menyebabkan wajah cantik Yan Xing memerah. Dia sangat cantik sehingga semua bunga di daerah itu pucat jika dibandingkan. Banyak orang di sekitar mereka tercengang karenanya. Yan Qing memiliki kepribadian yang manja. Pada saat ini, dia mengungkapkan rasa malu seorang gadis kecil, menyebabkan jantung Feng Hao berdebar. Ayo pergi. Seseorang akan berkata bahwa kita tidak berani pergi nanti. Menekan api di hatinya, Feng Hao menarik Joan of Arc dan dua gadis lainnya menuju Sky Martial Arena. Xie Yandong dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Setelah mereka pergi, para siswa senior yang menyaksikan tidak bisa lagi berdiam diri. Satu demi satu, mereka semua bangkit dan terbang ke arah yang sama. Mereka tahu betul bahwa para siswa dari Istana Neraka telah mengalahkan siswa baru dari tiga akademi besar lainnya. Jika kelompok Feng Hao dikalahkan juga, maka Istana Kaisar Fana pasti akan berada di posisi terbawah lagi. Meski hampir mati rasa, masih ada secerca harapan di hati setiap orang bahwa mereka bisa kembali. Namun, harapan tersebut sudah menjadi harapan yang berlebihan. Kecuali ada keajaiban. Dalam sekejap, sebuah lembah muncul di depan Feng Hao. Lembah ini tidak terbentuk secara alami. Sekilas, Feng Hao tahu bahwa tempat ini telah diukir oleh seseorang. Lembah itu cukup luas, kira-kira seukuran lapangan sepak bola. Dinding curam di sekelilingnya sangat rapi, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Masing-masing dari tiga arah lembah memiliki jalan yang menuju ke arah yang berbeda. Kelompok Feng Hao, sebaliknya, masuk dari jalur selatan. Sebuah istana kuno berdiri di tengah lembah. Itu dibangun dari bahan yang tidak diketahui dan memancarkan cahaya dingin. Seolah-olah seekor binatang raksasa sedang berbaring di sana, mengeluarkan aura yang cukup mengesankan. Di pintu masuk istana, ada sebuah plakat besar dengan tulisan, Sky Marsial Arena, tertulis di atasnya. Tiga kata besar itu sangat megah, mengeluarkan aura yang sangat menindas. Seolah-olah ada ahli yang tiada taranya berdiri di sana, mengejutkan semua orang. Jelas sekali, ini pasti hasil karya seorang tokoh hebat. Pada saat ini, lima siswa baru dari istana neraka sedang berdiri di pintu masuk Sky Marsial Arena, menunggu kedatangan kelompok Feng Hao. Of, kukira kamu tidak akan berani datang. Lama sekali. Ketika kelompok Feng Hao berjalan maju, pria kurus itu mencibir. Ini juga karena kelompok Feng Hao saling menyapa dan memperkenalkan Sky Marsial Arena, itulah sebabnya mereka tertunda selama lebih dari sepuluh menit. He he. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat ketika dia melihat pria kurus itu salah paham. Dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia bahkan tidak melihat ke arah pria kurus itu. Saya tidak berbicara dengan orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Kamu, kamu. Pria kurus itu langsung marah. Tubuhnya bergetar dan mata merahnya tampak seperti ingin melahap Feng Hao. He he. Xie Yandong dan Long Yue Guan bertukar pandang saat tawa aneh muncul di wajah mereka. Bahkan ada ekspresi pelit di mata mereka. Mereka ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis setelah memprovokasi orang ini. Mereka bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika orang-orang ini mengetahui bahwa orang yang mereka tantang adalah toko utama dalam insiden langit misterius bawah tanah belum lama ini. Saat mereka memikirkannya, tawa aneh yang keluar dari mulut mereka semakin intens, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa siswa yang lebih tua yang mengikuti mereka juga menjauh dari mereka. Huh, ayo pergi. Pria botak itu sedikit mengernyitkan alisnya dan mendengus. Dia berbalik dan berjalan ke Sky Martial Arena. Setelah menunggu beberapa saat, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya tiba. Dalam hatinya, dia samar-samar curiga bahwa Feng Hao tidak berani datang. Namun, ketika dia melihat Feng Hao masih tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, jantungnya berdebar tanpa sadar. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Feng Hao, dia mengerti bahwa pria di depannya bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Karena Feng Hao berani datang ke sini, itu berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan maju. Apalagi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ayo pergi. Feng Hao menarik senyuman di bibirnya dan dengan lembut mengingatkannya. Dia menarik Joan of Arc dan berjalan ke Sky Martial Arena. Hua! Begitu mereka memasuki aula besar, banyak teriakan dan segala macam suara kacau menyelimuti mereka, menyebabkan gendang telinga Feng Hao berdengung. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Aula besar itu sangat luas. Ukurannya tidak sama dengan dunia luar. Seolah-olah ada ruang khusus di dalamnya. Ada 10 arena besar yang didirikan di ruang luas ini, dan tersebar rapi di mana-mana. Ada beberapa orang yang bertarung di dalam diri mereka, ada yang bertarung satu lawan satu, ada yang bertarung satu lawan satu, dan ada yang bertarung satu lawan dua. Pemandangan seperti itu sungguh luar biasa. Jika bukan karena penghalang di sekitar arena, belum lagi aula besar ini, bahkan seluruh lembah akan hancur akibat gempa susulan dari serangan mereka. Seperti yang diharapkan dari Akademi Tertinggi Umat Manusia. Menyapu matanya ke seluruh ruangan, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Setidaknya ada seribu orang di ruangan ini. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini adalah ahli tingkat Sein. Terlebih lagi, wilayah mereka jelas tidak rendah. Selain itu, Feng Hao bahkan menemukan ada seorang lelaki tua atau lelaki parubaya berdiri di samping setiap arena. Aura tak terlihat yang mereka pancarkan sangat menyesakkan. Bahkan jika mereka tidak berada di alam orang suci agung, mereka tidak diragukan lagi berada di puncak alam orang suci fana. 1337 Bang, bang, petik 2 Setelah suara ledakan, dua orang terlempar keluar dari salah satu arena. Kekalahan mereka telah berakhir. Feng Hao memperhatikan situasi di arena. Dilihat dari aura pria berbaju hitam yang menang, dia sepertinya tidak lebih kuat dari dua orang yang kalah. Namun, sepanjang pertarungan, pria berbaju hitam selalu berada di atas angin. Pada akhirnya, dia mengalahkan kedua orang itu dengan sangat mudah. Jelas bahwa jarak antara ketiganya tidaklah kecil. Untuk sesaat, Feng Hao tidak mengerti mengapa dua orang lainnya melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan bertarung dengan pria berkulit hitam. Orang-orang dari Mortal Emperor Manor semuanya sampah. Mata pria berpakaian hitam itu dingin seperti api penyucian. Dia sedikit mengangkat dagunya dan menatap kedua pria yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Mulutnya dipenuhi dengan ejekan dingin yang penuh dengan penghinaan. Mendengar kata-kata ini, mata Feng Hao menyipit saat sambaran petir diam-diam melintas di matanya. Selama periode waktu ini, dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi di Akademi Surgawi. Di antara tiga istana dalam Akademi Surgawi, Asura Manor memiliki fondasi yang dalam. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, mereka telah memperoleh tempat pertama dalam racing competition. Mereka bukan orang yang terkenal, tapi jika ada yang berani memprovokasi mereka, mereka pasti akan menderita karena amukan mereka yang menggelegar. Oleh karena itu, Asura Manor seperti binatang buas yang menduduki puncak umat manusia. Meski mereka merangkak, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Nine Neter Manor menangani masalah ini dengan cara yang ekstrim, menonjol, dan arogan. Tentu saja, kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka setara dengan Asura Manor. Mereka adalah serigala, serigala yang sangat liar. Adapun Mortal Emperor Manor, mereka selalu berada di posisi terbawah selama seribu tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang terlemah di Akademi Surgawi. Jika seseorang harus mendeskripsikannya, maka Mortal Emperor Manor adalah seekor harimau yang sakit. Meskipun terlihat besar dan menakutkan, jumlahnya terus menurun. Akan tiba suatu hari di mana penyakit itu tidak dapat disembuhkan lagi dan mati. Kamu, kamu. Kedua siswa dari Mortal Emperor Manor terluka parah. Darah mengalir dari sudut mulut mereka dan mata mereka merah. Mereka memelototinya, tapi tidak bisa membantah. Dikalahkan. Meski keduanya berada di level yang sama, mereka tetap dikalahkan. Mereka merasa sedih. Saat ini, kekuatan ketiga istana di Akademi Surgawi tidak lagi berada pada level yang sama. Istana Kaisar Fana berada satu tingkat lebih rendah dari dua tingkat lainnya. Meskipun mereka marah karena orang-orang dari Istana Neraka mengejek Istana Kaisar Fana, kekuatan mereka tidak cukup untuk mendapatkan martabat dan rasa hormat mereka. Sebaliknya, mereka malah semakin diejek dan dihina. Sekelompok orang yang menyianyiakan sumber daya manusia. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia melirik bufang dengan acu-ta'acu sebelum berjalan menuruni panggung. Karena ini bukan arena hidup dan mati, mereka tidak bisa begitu saja mengambil nyawa seseorang. Jika tidak, poin akademik mereka akan dikurangi. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin akan dikeluarkan dari Akademi Surgawi. Tidak ada permusuhan besar di antara keduanya. Baginya, penghinaan seperti ini sudah cukup. Di sekitar mereka, ada beberapa orang yang tertawa dan mengejek mereka. Ada juga sekelompok kecil orang yang berdiri di sana dengan sedih. Perbedaan kedua kubu sangat jelas terlihat. Para siswa dari lembaga tanpa batas surga yang berjalan bersama kelompok Feng Hao semuanya mengungkapkan ekspresi kemarahan. Kakak senior Leng Huan. Melihat pria itu turun dari panggung, kelompok lima pria botak itu segera menghampirinya. Kenapa kalian ada di sini? Leng Huan, yang berpakaian hitam, bertanya dengan nada terkejut. Dia ingat bahwa adik-adik junior ini, yang satu tahun lebih muda darinya, pergi ke Istana Kaisar Fana untuk memprovokasi empat akademi besar. Mungkinkah mereka telah menyelesaikan misinya? Kakak senior, apakah kalian baik-baik saja? Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan melewati mereka dan bertanya pada orang yang terluka parah yang didukung oleh murid-murid Istana Kaisar Fana. Pada saat yang sama, dua hlai energi obat keluar dari ujung jarinya dan meresap ke dalam tubuh keduanya. Dalam sekejap, keduanya merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, mereka bisa merasakan energi obat pendingin yang menyembuhkan luka dalam dan luar mereka. Ini. Mata keduanya langsung dipenuhi keheranan. Dalam waktu singkat, mereka mendorong siswa yang menopangnya dan menggerakkan tangan dan kakinya. Yang mengejutkan mereka, luka di tubuh mereka sudah sembuh. Saling memandang, keduanya menyadari ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Alkemis tingkat surga Melihat pria muda dan asing di depan mereka, mereka berdua terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa alkemis tingkat surga ini memperlakukan mereka secara gratis. Di Akademi Surgawi, jika Anda terluka parah, Anda hanya punya dua pilihan. Pertama, tukarkan poin akademis Anda dengan pengobatan, dan kedua, tahan sendiri secara perlahan. Terima kasih, Guru Agung. Sambutan hormat dari keduanya pun langsung menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Para siswa yang bersama mereka berdua pun tercengang saat melihat pemandangan ini. Alkemis tingkat surga sudah berada di puncak dunia ini. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa budidaya Feng Hao lebih rendah daripada mereka, mereka tetap harus dengan hormat menyebut Feng Hao sebagai alkemis tingkat surga. Haha, kakak senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Feng Hao dengan ringan tersenyum tanpa sedikitpun kesombongan. Dia sangat baik. Dari adegan singkat tadi, dia telah mengembangkan kesan yang baik terhadap kedua orang ini. Meskipun tindakan mereka sedikit ceroboh, tidak dapat disangkal bahwa mereka berjuang demi martabat Istana Kaisar Fana. Setidaknya, itu membuktikan bahwa mereka berdua adalah orang-orang pemberani. Orang seperti ini jelas tidak buruk. Mungkinkah Guru Agung juga murid Istana Kaisar Fana kita? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Ya, saya Feng Hao. Salam untuk dua kakak senior. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah mereka, dengan murah hati mengakuinya. Kakak senior Leng Huan, ini dia. Tria kurus itu mengertakan gigi dan menunjuk ke arah Feng Hao sambil berkata kepada Leng Huan. Bagaimana dengan dia? Leng Huan baru saja melihat pemandangan itu dan memahami bahwa Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat surga. Namun, dia tidak mengerti mengapa seorang alkemis tingkat surga memilih untuk memasuki Istana Kaisar Fana. Kakak senior Leng Huan, dia adalah murid baru dari lembaga tepi surga. Tria kurus itu segera menceritakan apa yang baru saja terjadi, menambahkan minyak dan cuka ke dalam ceritanya. Oh, kamu meremehkan orang-orang dari Istana Neraka. Kilatan dingin melintas di mata Leng Huan saat dia memandang Feng Hao dengan tatapan tidak ramah. Seorang alkemis tingkat surga memiliki status tinggi dan sangat berguna. Namun, tidak perlu bersikap sopan jika mereka berada di kam yang berbeda. Ya, dia akan bertarung dengan kakak Leng Huan. Taruhannya adalah 100 SKS. Mata pria kurus itu menyembunyikan sedikit kekejaman saat dia berkata dengan penuh kebencian. 1338 Kata-kata pria kurus itu tidak hanya mengejutkan Leng Huan, tetapi para siswa dari Istana Kaisar Manusia juga memandang Feng Hao dengan heran. 100 kredit bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi dia masih pendatang baru. Dia ingin bersaing dengan Leng Huan. Wajah Leng Huan penuh keheranan, dan dia bertanya lagi dengan ragu. Meskipun Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat surga, Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan pria botak itu. Ya, di bawah tatapannya, Leng Huan menganggupkan kepalanya dengan ekspresi sedikit muram. Feng Hao selalu sangat tenang, yang membuatnya semakin tidak yakin, dan bahkan lebih khawatir. Ini karena Feng Hao tidak menunjukkan kemarahan apapun sejak awal. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan sesuatu yang impulsif. Jika dia tidak bodoh, maka dia harus percaya diri. Jika Leng Huan hilang, sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia memikirkannya. Jika dia kalah dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan punya wajah lagi. Tidak hanya itu, istana neraka juga akan dipermalukan. Oh! Leng Huan terkejut. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Adik, kamu tidak perlu menahan diri. Saya mengerti. Leng Heng dengan acuh tak acuh menganggupkan kepalanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melirik Feng Hao, sebelum berjalan menuju area pendaftaran. Tuan, apa yang kamu? Kedua siswa yang merawat Feng Hao memandangnya dengan cemas. Mereka mengira Feng Hao menerima tantangan itu karena statusnya sebagai alkemis tingkat surga. Kakak senior, jangan khawatir. Feng Hao tersenyum tipis ketika sudut mulutnya melengkung sedikit. Dia dipenuhi dengan keyakinan saat dia berjalan menuju area pendaftaran. Cek-cek, kredit ini sangat mudah didapat. Xie Yandong dan Long Yue Guan mendecakan bibir mereka seolah-olah belum merasa cukup. Mereka sudah menjadi siswa kelas merah dan otomatis dapat memperoleh kredit setiap hari. Namun, mereka telah menghabiskan sebagian besar kreditnya dalam beberapa hari terakhir. Jika tidak, Yan King dan Xie Yandong tidak akan bisa maju ke sage mortal tahap kedua dalam waktu sesingkat itu. Seratus kredit, itu akumulasi lebih dari tiga bulan. Eh, di mana taruhannya? Mungkinkah tidak ada yang bertaruh? Xie Yandong sengaja berteriak saat Feng Hao dan Leng Heng sedang mendaftar. Ayo bertaruh, ayo bertaruh. Jika Istana Sembilan Neter menang, kemungkinannya 10 banding 1, dan jika Istana Kaisar Fana menang, kemungkinannya 1 banding 2. Segera, kerumunan orang mulai berteriak. Setelah itu, banyak orang mulai memasang taruhannya. Beberapa siswa dari Istana Neraka tidak diragukan lagi mempertaruhkan sebagian besar penghargaan mereka pada Leng Heng. Hanya sebagian kecil siswa dari Istana Kaisar Manusia yang bertaruh sedikit pada Feng Hao sheng sebagai cara untuk meningkatkan moral mereka. Menurut pendapat semua orang, peluang Feng Hao untuk menang praktis nol. Kalau tidak, kemungkinannya tidak akan jauh berbeda. Ayo pasang taruhan kita. Setelah melihat ini, Xie Yandong dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa yang aneh. Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing juga berjalan menuju area taruhan. Mereka tidak bisa menolak kredit gratis. Meskipun kemungkinannya 1 banding 2, setidaknya kredit mereka akan berlipat ganda. He he, ayo, bertaruh 21 kredit untuk orang dari Istana Kaisar Manusia itu. Long Yue Guan mengeluarkan Liontin Giyok identitasnya dan mempertaruhkan semua pujiannya pada Feng Hao. Setelah itu, hampir semua orang dalam kelompok melakukan hal yang sama, yang menarik banyak tatapan heran. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh Ejekan yang menggemparkan. Karena mereka semua adalah pendatang baru, yang lain mengira mereka membiarkan emosi mempengaruhi keputusan mereka, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Kami juga akan mempertaruhkan seluruh penghargaan kami pada Istana Kaisar Manusia. Kedua siswa yang merawat Feng Hao saling memandang dan juga berjalan untuk mempertaruhkan semua penghargaan mereka pada Feng Hao. Meski tidak banyak, hanya 40 hingga 50 SKS, hal itu bisa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap Feng Hao. He he, Xie Yandong dan yang lainnya terkekeh saat melihat mereka berdua bertingkah seperti ini. Hef, mencoba menjadi misterius. Ria kurus dan yang lainnya mendengus keras. Namun, mereka tidak mempunyai kredit akademik lagi untuk dipertaruhkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan marah dan menatap tajam ke arah Xie Yandong dan yang lainnya. Dalam hati mereka, mereka berpikir tentang bagaimana menghadapi orang-orang tercelah di kompetisi pendatang baru ini. 500 kredit di rumah kaisar manusia. Leng Huan memandang beberapa dari mereka dengan acuh-ta'acuh. Dia mengeluarkan Leontine Giok berkilau dan berkata kepada orang yang bertanggung jawab di area taruhan. Tindakan berani seperti itu membuat para pengamat tanpa sadar menghirup udara. 500 poin prestasi ini memungkinkan seseorang untuk tinggal di Dow Comprehension Grounds selama lebih dari setengah bulan. Mustahil bagi orang biasa untuk mengumpulkan begitu banyak poin prestasi. Praktisnya mereka semua hanya akan mengumpulkannya selama beberapa hari sebelum membelanjakannya di Dow Comprehension Grounds. Namun, tindakannya tidak mengejutkan Xie Yandong dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka tertawa lebih keras ketika ekspresi kasihan muncul di mata mereka. Kasihan bocah, aku bertanya-tanya apakah dia akan muntah darah ketika dia mengetahui bahwa dia akan menghabiskan semua kredit yang telah dia kumpulkan begitu lama. Setelah Lenghuan menaiki ring, Feng Hao tidak terburu-buru untuk mengikutinya. Sebaliknya, dia juga berjalan ke area taruhan. Taruhkan semua kreditmu. Feng Hao berkata dengan tenang di bawah tatapan terkejut orang di area taruhan. Tes, setidaknya itu lebih dari 400 kredit. Seseorang berseru ketika melihat batu giok Feng Hao yang juga berkilauan dengan cahaya. Tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa mahasiswa baru ini akan mampu mengumpulkan SKS sebanyak itu. Bahkan jika seorang siswa baru dipromosikan ke kelas merah, dia masih dapat mengumpulkan satu kredit sehari. Namun, semua siswa baru akan fokus pada kompetisi ruki, jadi siapa yang mau repot-repot mengumpulkan kredit. Oleh karena itu, bahkan Lenghuan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, ketika mereka mengingat identitas Feng Hao sebagai alkemis tingkat surga, semua orang memiliki ekspresi kesadaran di wajah mereka. Akan lebih mudah bagi alkemis tingkat surga untuk mendapatkan kredit. Akan ada perkelahian di mana-mana setiap hari, dan tidak ada yang bisa menghindari cedera. Oleh karena itu, sumber SKS tentu akan lebih luas dibandingkan mahasiswa biasa. Namun, ada beberapa orang yang mengungkapkan ekspresi ragu. Oleh karena itu, setelah Feng Hao memasang taruhannya, banyak orang dari Istana Kaisar Manusia memasang taruhan mereka lagi. Beberapa dari mereka bahkan mempertaruhkan seluruh asetnya pada Feng Hao. Ketika Feng Hao memasuki ring, taruhannya berhenti. Dalam sekejap, pandangan seluruh area tertuju. Setelah bertanya-tanya, orang-orang ini mengetahui bahwa ini adalah tantangan dari murid baru dari Istana Sembilan Neter ke murid baru dari Istana Kaisar Manusia. Dalam sekejap, mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dapat dikatakan bahwa pertarungan ini akan menentukan apakah Istana Kaisar Manusia akan berada di posisi terbawah dalam kompetisi pemula. 1339 Saat berita itu menyebar, semua orang di arena dengan cepat mengetahui penyebab dan penyebab kejadian tersebut. Dalam waktu singkat, semua orang di area ini, dan bahkan arena lainnya, telah mengalihkan perhatiannya ke area ini. Itu adalah perwakilan siswa baru dari Istana Kaisar Fana. Setelah menyapu Feng Hao, orang-orang dari berbagai rumah besar dan halaman semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan bakat seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Surgawi. Dia adalah seorang alkemis surgawi, dan ku dengar dia adalah murid terbaik di Istana Kaisar Fana kali ini. Dengan sangat cepat, seseorang berteriak, langsung mengungkap identitas Feng Hao. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan banyak orang berseru keheranan. Orang dengan atribut petir biasa seperti itu sebenarnya adalah siswa terbaik di antara siswa baru. Sambil merasa heran, mereka tidak bisa menahan tawa lucu. Istana Kaisar Fana semakin memburuk di setiap kelompok. Namun, ada kemungkinan lain. Semua orang tahu bahwa Feng Hao adalah seorang alkemis surgawi, jadi mereka dengan rendah hati membiarkannya mengambil tempat pertama. Kemungkinan ini masih ada. Jika Istana Kaisar Fana terus berada di bawah, mereka mungkin benar-benar digantikan oleh Prefektur Nandou. Kita harus tahu bahwa suara-suara di Prefektur Nandou semakin keras. Cih, Istana Kaisar Fana seharusnya tidak ada lagi di Akademi Surgawi. Itu hanya akan mempermalukan Akademi Surgawi kita. Memang benar, keberadaan Istana Kaisar Fana adalah murni untuk menurunkan level Akademi Surgawi kita. Beberapa tawa tajam terdengar, menyebabkan ekspresi banyak orang menjadi gelap. Di antara mereka, Long Yue Guan ingin berdebat, tapi dia dihentikan oleh Xie Yandong. Huff, bajingan terkutuk itu, aku akan memberi mereka pelajaran di masa depan. Long Yue Guan mendengus marah, penuh amarah. Jika seekor anjing menggigitmu, jangan bilang kamu ingin menggigitnya kembali. Xie Yandong mengerucutkan bibirnya dan dengan sengaja meninggikan suaranya. Lalu, di tengah umpatan penonton, keduanya tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat orang-orang dari Istana Kaisar Fana merasa lebih baik. Long Yue pas tidak takut dipukuli, tapi Xie Yandong tidak takut. Dia memiliki fisik Dewa Api, jadi dia tidak takut pada siapapun. Kali ini, bahkan jika Feng Hao belum kembali, dia masih yakin bisa menangani orang-orang ini. Namun, fisik Raja Neterwar tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi saat ini. Namun, keributan di bawah meredah setelah pertandingan antara Feng Hao dan Leng Heng. Leng Heng ini juga merupakan karakter yang kejam. Kali ini, di antara siswa baru dari dunia Neter, jika bukan karena fisik Raja Neter tertinggi itu, dia akan menempati posisi pertama. Itulah mengapa pria kurus dan yang lainnya diakinkan olehnya. Ini baru sebelas bulan, tapi Leng Heng telah maju ke tingkat kedua Mortal Sein. Ini cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Di antara murid istana Kaisar Fana, hanya Yan King dan Xie Yandong, yang memiliki fisik Dewa Api, yang bisa dibandingkan dengannya. Sembilan Neter Fisik Ilahi Leng Heng melontarkan mantra dingin yang menyeramkan. Saat dia berbicara, aura dingin menyebar dari dalam tubuhnya. Seolah-olah ada lingkaran cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Lapis demi lapis, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan suhu seluruh arena turun drastis, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke api penyucian. Dia sebenarnya memiliki fisik Ilahi Sembilan Neter yang murni. Di bawah panggung, seseorang berteriak kaget. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Fisik Ilahi Sembilan Neter adalah milik mereka yang terlahir dengan energi Ilahi Sembilan Neter yang murni. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tubuh Dewa terhebat yang berdiri di puncak alam Sembilan Neter. Dari segi kekuatan, ia adalah yang kedua setelah fisik Raja Neraka Tertinggi. Sembilan Neter Fisik Ilahi Xie Yandong dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Wajah mereka masih sesantai dulu. Hal ini membuat beberapa murid Istana Kaisar Fana merasa sedikit bingung. Mungkinkah orang yang berada di atas panggung dengan fisik petir ekstrim bisa menghadapi fisik Ilahi Sembilan Neter? Ini jelas tidak mungkin, kecuali pihak lain memiliki fisik Dewa dengan level yang sama. He he, tunggu saja kematianmu. Pria kurus dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman sinis. Belum tentu. Xie Yandong mengerutkan bibirnya. Dia bahkan tidak melihatnya, sama sekali mengabaikannya. Matanya masih tertuju pada panggung. Menarik. Saat dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti langit dan bumi, tidak ada sedikitpun rasa takut yang terlihat di mata Feng Hao. Sebaliknya, semangat juangnya sangat kuat. Selanjutnya, tubuhnya tersentak ketika guntur yang teredam seperti ledakan bergema. Segera, lapisan cahaya redup menyebar dari tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti Dewa Perang dari zaman kuno. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan langit dan bumi berguncang. Ketika lapisan hawa dingin yang pekat beriak, lapisan itu hancur total menjadi ketiadaan, tidak mampu mempengaruhinya sedikitpun. He he. Pada saat ini, Leng Heng mendengus pelan. Dengan hentakan kakinya, tubuhnya melayang ke udara. Cahaya dingin berkedip di tinjunya, menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Dengan aura yang tak terbatas, dia mengayunkan tinjunya ke arah Feng Hao. Dia ingin menggunakan kekuatan budidayanya untuk menghancurkan Feng Hao. Tinju harimau bergegas. Feng Hao tidak bergeming sedikitpun. Ketika Leng Heng mendekatinya, tubuh Feng Hao sedikit berjongkok. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan membelah langit dan bumi. Seperti sambaran petir, Feng Hao melontarkan pukulan, bertabrakan dengan keras dengan tinju dingin itu. Bang bang. Bang bang. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, menyebabkan lapisan riak terlihat dengan mata telanjang. Angin kencang melanda, mendorong Feng Hao mundur. Namun, Leng Heng tidak bergeming sedikitpun. Haha, dia pasti akan kalah. Melihat adegan ini, pria kurus di bawah panggung itu menjerit nyaring. Matanya berkedip karena kegembiraan saat dia berteriak. Saudara Leng, beri dia pelajaran. Beritahu dia kekuatan istana sembilan neter kita. Fiuh. Pada saat ini, Leng Huan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat senyuman santai terlihat di wajah mereka. Sebaliknya, para siswa istana kaisar manusia hanya bisa menghela nafas pelan. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Sia Yandong dan yang lainnya juga menjadi sedikit gugup. Dalam konfrontasi singkat ini, Feng Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, Leng Heng tidak merasa santai di atas panggung. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih serius. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak menahan sama sekali dalam pukulan itu. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya. Bagaimana seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya bisa bertahan? Apakah dia masih orang biasa? Terlebih lagi, meskipun dia tampak baik-baik saja, tinjunya hampir mati rasa. Ketika mereka bertabrakan, dia merasa seolah-olah ada gunung besar atau lautan luas yang menimpanya. Aura yang agung dan mengesankan itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Saya tidak percaya. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia memanfaatkan situasi ini dan menyerang Feng Hao sekali lagi. 1340 Di arena, keduanya masih saling menguji. Tak satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, dari kelihatannya, Leng Heng lebih unggul. Dia adalah penyerang utama sedangkan Feng Hao hanya bisa bertahan dan bertahan secara pasif. Dari kelihatannya, situasinya sudah jelas. Feng Hao memang jauh lebih lemah dari Leng Heng. Namun, tidak ada lagi yang mengejek Leng Heng. Bahkan orang-orang dari Istana Neraka pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dia, sepertinya tidak memiliki badan polaritas petir biasa. Melihat cahaya hitam yang muncul dari pukulan dan tendangan Feng Hao, Leng Huan dan yang lainnya di bawah arena menyipitkan mata. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seolah-olah mereka mencoba melihat esensi energi. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh badan polaritas petir. Jika Feng Hao benar-benar hanya memiliki badan polaritas petir biasa, dia pasti sudah lama kalah bahkan jika mereka berada di level yang sama, apalagi level yang lebih rendah. Pada saat ini, meskipun Feng Hao terpaksa mundur, auranya tidak melemah sedikitpun. Sebaliknya, dia kadang-kadang masih bisa membalas. Dia tidak tampak panik, tapi malah tenang dan tenang. Leng Huan samar-samar memiliki firasat buruk di hatinya. Firasat ini datang dari energi yang tidak dapat dia pahami hingga ke intisarinya. Ria kurus dan yang lainnya juga berhenti berteriak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan jauh di dalam mata mereka, ada perasaan takjub yang mendalam. Mereka, yang pernah bertarung melawan Leng Heng sebelumnya, tahu betul betapa kuatnya dia. Di bawah serangan seperti itu, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Tidak banyak orang dengan penglihatan buruk di sini. Oleh karena itu, mereka yang memasang taruhan pada Leng Heng memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa berdoa agar Leng Heng muncul sebagai pemenang. Jika tidak, sejumlah besar poin akademis akan sia-sia. Salah satunya dipenuhi aura dingin. Dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Auranya sangat dingin hingga bisa membekukan jiwa seseorang. Ada satu orang yang niat bertarungnya melambung tinggi ke langit. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dia seperti dewa kuno yang auranya mampu membelah langit. Dalam legenda, ada dewa kuno seperti itu. Sebelum dunia diciptakan, dia adalah dewa pertama yang dilahirkan. Dia adalah orang yang membelah kekacauan utama, menciptakan benua seratus ras saat ini. Menurut legenda, setelah dia membelah dunia, dia pergi ke dunia keabadian, dan tidak ada lagi berita tentang dia. Legenda mengatakan bahwa dia telah menjadi makhluk abadi, keberadaan yang abadi. Orang suci fana tingkat kedua memang luar biasa. Dalam hal energi, ia telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Saat dia merasakan kekuatan di balik setiap pukulan, Feng Hao memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Selanjutnya, jejak petir putih keperakan berkedip di tinjunya, yang awalnya berkedip dengan cahaya hitam. Sepuluh kali masih dalam kisaran yang dapat diterimanya. Meskipun dia hanya bisa menggunakan sepersepuluh kekuatan tubuh ilahi ilusi, dia masih memiliki kekuatan hukuman langit. Itu lebih dari cukup untuk menangani tubuh ilahi tingkat yang lebih tinggi. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan sekali lagi. Seketika, jarak di antara keduanya pecah seperti kaca. Kegelapan yang pekat membuat hati seseorang bergetar. Badai dahsyat berkecamuk, menyebabkan riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang bergulir. Deng-deng-deng. Di bawah tatapan heran orang banyak, lengheng terpaksa mundur lima atau enam langkah besar. Wajahnya dipenuhi keheranan, dan lengannya masih gemetar. Apa yang sedang terjadi? Di bawah arena, mayoritas penonton memperlihatkan tatapan ragu saat melihat pemandangan ini. Dari sudut pandang mereka, tidak ada yang berbeda dengan pukulan ini. Dari segi kekuatan, sepertinya tidak ada peningkatan. Mereka yakin akan hal ini. Lagi pula, dibandingkan dengan tingkat budidaya mereka, mereka dapat secara akurat menghitung tingkat budidaya Feng Hao dan Leng Heng. Namun, mengapa Leng Heng terpaksa mundur ketika tidak ada peningkatan kekuatan? Ekspresi wajah Leng Heng dan lengannya yang gemetar memberitahu mereka bahwa dia menderita luka serius dalam tabrakan itu. Itu saja. Di bawah tatapan kaget Leng Heng, Feng Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin. Apa maksudmu? Mata Leng Heng menyipit. Terlalu lemah. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya seperti sambaran petir. Dengan aura yang menghancurkan bumi, dia menyerang Leng Heng. Tinjunya berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan ada ular perak berkelap-kelip di sana. Setelah mengetahui kekuatan Leng Heng, dia akan melakukan serangan balik. Bajingan. Kata-kata menghina seperti itu menyebabkan hati Leng Heng melonjak marah. Aura yang menusuk tulang meletus dengan hebat. Seluruh arena seperti api penyucian yang dingin. Dia menggambar lingkaran dengan kakinya di tanah, dan menggumamkan mantra. Sembilan Formasi Neraka. Bas. Saat kata-katanya terdengar, susunan besar misterius terbentuk di bawah kakinya dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Cahaya dingin dan menyeramkan berkedip-kedip di dalam susunan, langsung menyebabkan auranya melonjak. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan metode anehmu? Mata Leng Heng dipenuhi dengan hawa dingin yang menyeramkan saat dia dengan dingin mencaci maki. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan ruang di sekitarnya pecah seperti kaca. Seolah-olah ruang ini tidak mampu menahan keberadaannya, menyebabkan dia benar-benar tampak seperti dewa dari sembilan neraka api penyucian. Kekuatannya tak tertandingi dan mengintimidasi. Seperti yang diharapkan dari sembilan neraka fisik ilahi. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang dari istana sembilan neraka dan istana kaisar manusia tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Jika orang ini tumbuh, berapa banyak orang di sini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menekannya. Tebasan yang menghancurkan langit. Kekuatan Feng Hao tidak berkurang. Dengan membalikkan tangannya, pedang besar berwarna hitam pekat mengembun di tangannya. Busur petir berwarna putih keperakan berkedip-kedip di tepi pedang besar itu. Niat bertarungnya melonjak, bersamaan dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Sambil memegang pedang besar itu, dia menebas ke arah Leng Heng. Serangannya bersih dan efisien, seolah dia membelah langit dan bumi. Kemanapun pedang besar itu lewat, retakan akan terbuka di angkasa. Api penyucian menekan Tuhan. Leng Heng masih tidak bergerak. Dia menggumamkan mantra saat tangannya membentuk segel yang aneh. Di matanya yang awalnya dingin, sebenarnya ada dua api penyucian yang muncul. Gemuruh. Saat kata-katanya terdengar, ruang seperti api penyucian yang panjang dan lebarnya 2 hingga 3 meter mengembun di depannya. Itu dipenuhi dengan aura dingin yang mengerikan dan menggigit yang menekan segalanya, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur.